Jepang terkenal dengan kegigihannya dalam membangun negara agar semakin maju dan maju. Negara-negara di seluruh penjuru dunia pun mengakui kemajuan negara Jepang. Memang karena pengaruh letak geografisnya, negara ini jadi rawan bencana. Tapi apa kamu pernah mendengar negara Jepang jatuh miskin? Tentu saja jawabannya tidak. Justru mereka semakin maju setiap tahunnya. Nah, kita sering membahas tentang sisi gelap negara Jepang. Mulai dari film panas sampai kebiasaan buruk orang Jepang. Tapi tahukah Anda, ternyata Jepang memiliki sisi positif yang wajib ditiru di negara lain. Karena hal inilah negara Jepang bisa semaju seperti sekarang ini. Bahkan mampu mengalahkan negara-negara tetangga dan mungkin mengalahkan Indonesia. Kali ini, Kabar Unik akan mengulas tentang beberapa kebiasaan positif orang Jepang yang layak kita contoh jika ingin hidup lebih maju. Namun, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari bantu Kabar Unik agar selalu memberikan informasi dan hiburan untuk banyak orang. Setuju? Tidak Selalu Mengandalkan Teknologi Jepang memang terkenal dengan berbagai teknologi canggihnya, termasuk gadget. Namun, siswa-siswi di Jepang dilarang membawa gadget ke sekolah. Selain supaya mereka lebih fokus dalam belajar, peraturan ini menghapus perbedaan antar siswa. Jadi, tidak ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin di sekolah. Untuk Anda yang di Indonesia, jika Anda kemana-mana masih membawa gadget, bahkan ke toilet saja, smartphone tidak boleh ketinggalan, coba direnungkan lagi. Jangan sampai keinginanmu untuk terus update, justru membuatmu jadi egois dan tidak tanggap kehidupan nyata. Tidak Keberatan Kerja Lembur Jepang memang terkenal dengan budaya gila kerja. Bagi mereka untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan bekerja keras. Mereka selalu datang ke tempat kerja lebih awal, dengan alasan agar tidak terlambat. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan agak memalukan di Jepang, karena seakan-akan pegawai tersebut tidak terlalu dibutuhkan oleh perusahaan. Para pekerja di Jepang dengan sukarela memberikan performa terbaiknya, sampai lembur pun mereka lakukan dengan senang hati. Tidak Mau Ditraktir Jangan heran kalau orang Jepang anti dengan namanya meminjam. Sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mandiri. Saat di bangku sekolah misalnya, mereka dibiasakan untuk membawa peralatan mereka sendiri. Mereka juga diharapkan bertanggung jawab akan barang yang menjadi kepemilikan mereka sendiri. Ini juga yang menjadi alasan kenapa mereka tidak mau ditraktir atau mentraktir, karena mereka terbiasa melakukan apapun sendiri. Sebagian besar masyarakat Jepang selalu menghabiskan waktu untuk membaca buku atau apa saja yang mengasah otak. Kebiasaan ini bisa dilihat saat mereka berada di dalam kendaraan umum seperti kereta. Orang-orang Jepang biasanya membaca buku pelajaran, komik, majalah, koran, dalam bentuk cetak maupun secara elektronik. Budaya ini sudah sangat kental dengan masyarakat Jepang. Jadi, kamu yang selama ini menggepaskan waktu perjalanan dengan mengobrol hal yang tidak penting, bengong atau memainkan gadget, lebih baik mencoba belajar dari kebiasaan orang Jepang yang satu ini. Selalu bersikap santun Orang Jepang sangat ramah dan bersahabat. Mereka cenderung untuk selalu menyapa dan mengucapkan salam kepada orang yang ditemunya, sekalipun itu orang asing yang belum mereka kenal. Kebanyakan dari mereka tidak lancar berbahasa Inggris, karena sangat menjunjung tinggi bahasa lokalnya. Namun hal ini tidak menjadi pengalang bagi mereka. Mereka sangat hati-hati dalam berbicara, karena mereka menjaga perasaan orang lain yang diajak bicara. Menghargai proses Ini adalah salah satu karakter positif yang dimiliki oleh orang Jepang. Mereka tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi lebih pada proses. Mereka tidak cepat puas dengan hasil yang diperoleh. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka selalu selangkah lebih maju. Hal ini tampak dari ekspresi mereka yang selalu bersemangat menyongsong setiap pekerjaan dan tantangan. Karena mereka yakin dengan semangat dan kerja keras akan memberikan hasil yang terbaik. Kesehatan adalah yang utama. Banyak menu makanan khas Jepang yang disajikan dalam bentuk yang masih mentah. Itu semua karena orang Jepang menganggap makanan yang terlalu lama diolah akan mengurangi kadar zat kisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Orang Jepang sangat menyukai yoghurt, acar, dan tofu. Karena di dalam kekanan tersebut terkandung isoplafon yang tinggi dan bisa membantu daya tahan tubuh. Orang Jepang juga sangat suka dengan makanan yang berasal dari laut. Karena di dalam makanan laut ini mengandung zat antioksidan dan kandungan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Tradisi adalah sesuatu yang sangat dihormati. Menjadi negara maju tidak menjadikan Jepang meninggalkan tradisi dan memegang teguh kebudayaan yang diwariskan nenek moyangnya. Ini adalah alasan mengapa orang Jepang tidak fasih berbahasa Inggris meskipun mereka mempelajarinya. Mereka sangat menghormati budaya lokal dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang, orang Jepang sangat teguh menjaga budaya mereka agar tetap lestari. Memang kebiasaan baik bisa datang dari mana saja. Tidak ada salahnya untuk mencoba kebiasaan masyarakat Jepang. Karena itu adalah kebiasaan baik. Tapi jangan karena mengikuti kebudayaan orang lain. Kebiasaan baik di negeri sendiri tidak diindahkan. Sampai jumpa dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!